Halo Assalamualaikum Wr Wb Sebelum kita membeli suatu barang Alangkah baiknya kita tahu dulu nih Kelebihan dan kekurangan dari si barang tersebut Di video kali ini kita akan membahas Kelebihan dan kekurangan dari si OPPO A53 Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya Inilah dia Kelebihan yang pertama yaitu Layar yang memanjakan mata Refresh rate hingga 90Hz Selain memiliki ukuran layar yang cukup besar Yaitu 6,53 inch Dengan resolusi 720x1600 pixel OPPO A53 juga sudah menggunakan Refresh rate hingga 90Hz Artinya kalau misalnya buat Scroll-scroll sosmed Terus main game Itu dia hasilnya bahkan lebih alus dan lembut Nah buat teman-teman yang belum tahu Apa itu refresh rate Refresh rate adalah kemampuan suatu layar Untuk menampilkan gambar per detik Atau per second Jadi kalau misalnya di OPPO A53 ini Dia menggunakan 90Hz Maka dia mampu menampilkan 90 gambar per detik Begitu juga sebaliknya Kalau misalnya layarnya menggunakan 60Hz Maka dia mampu menampilkan 60 gambar per detik Nah semakin tinggi nilai Hz Maka dia akan semakin bagus Dan OPPO A53 ini bisa dibilang produk pertama Dengan harga 2 jutaan Atau di bawah 3 jutaan Yang sudah menggunakan refresh rate hingga 90Hz Di kelebihan yang kedua Yaitu ada fast charging 18W Sebenarnya tidak ada yang begitu spesial Di fast charging ini Cuma bisa dibilang Ini adalah produk pertama OPPO Untuk di harga 2 jutaan Yang sudah menggunakan fast charging 18W OPPO A53 ini memiliki baterai yang cukup besar 5000 mAh Sehingga kalau misalnya untuk mengocasannya Dari 0-50% itu membutuhkan waktu kurang lebih 44 menit Dan 0-100% itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 133 menit Dengan baterai yang cukup besar 5000 mAh Itu sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan sehari-hari Di kelebihan yang ketiga Yaitu ada kamera depan dan kamera belakang 16MP Sebenarnya tidak ada yang begitu Wah, di kamera 16MP ini Tapi bisa dibilang sepanjang 2020 Ini adalah produk pertama OPPO Untuk diri yang seharga 2 jutaan Yang sudah menggunakan kamera 16MP Untuk kedepannya Nah, dengan kamera sebesar 16MP ini Sudah lebih dari cukup Kalau hanya untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya buat selfie-selfie cantik Selfie manja Ya kan, buat bikin video TikTok, Instastory Dan lainnya ini sudah lebih dari cukup Kelebihan keempat Yaitu ColorOS terbaru 7.2 OPPO 5.3 ini sudah menggunakan ColorOS terbaru 7.2 Dan di ColorOS ini ada beberapa pembaruan Salah satunya yaitu saat membuka aplikasi meningkat 25% lebih cepat Yang kedua model gelapnya lebih optimal dan lebih keren pastinya Yang ketiga menghemat RAM 30-40% Yang kelebihan yang keempat yaitu meningkatkan respon sentuh 15% dan frame rate hingga 19% Yang kelima yaitu Snapdragon 460 Ya walaupun dibilang Snapdragon 460 ini tidak begitu tinggi angkanya Tapi Snapdragon 460 ini termasuk tergolong baru Dan dari beberapa sumber informasi Snapdragon 460 ini memiliki speed yang lebih oke Dibanding versi yang sebelumnya Itulah tadi beberapa kelebihan dari si OPPO A53 Enggak afdol kalau misalnya kita enggak bahas kekurangannya juga Nah sedangkan kekurangan OPPO A53 ini sangat sedikit Yang pertama yaitu tidak ada kamera White Angel Ya walaupun tanda kutip gini Baliknya tergantung kebutuhan sih ya Pasti ada beberapa orang yang enggak butuh Dan beberapa orang juga yang butuh dengan si kamera White Angel Nah tapi di OPPO A53 ini dia tidak ada kamera White Angel Cuma ada kamera utama, bokeh, dan kamera makro Itu aja untuk yang pertama Di kekurangan yang kedua yaitu double speaker Tapi untuk bagian atasnya ini Untuk bagian speaker atasnya itu Getarannya sangat berasa Sebenarnya gini Sebenarnya dia menggunakan double speaker Dan ini sebenarnya nilai plus untuk si OPPO A53 ini Tapi untuk speaker atasnya Yang bagian sininya itu getarannya sangat berasa banget Ketimbang speaker yang bawahnya Padahal suara speaker bawah lebih kenceng Ketimbang yang speaker atas Oke lanjut Ini dia kekurangan yang terakhir Yaitu di kekurangan yang ketiga Di kekurangan yang ketiga OPPO A53 ini pas pemberiannya tidak mendapatkan handsfree Sebenarnya lumrah sih Karena kebanyakan handphone sekarang Kalau misalnya kita belinya di bawah 4 juta Itu pasti tidak dapat handsfree Sebenarnya enggak bisa dibilang kekurangan juga Karena semua merk sekarang Kalau misalnya kita beli Hampir semua merk ya Hampir semua merk Kalau misalnya kita beli di bawah 3 juta Atau di bawah 4 juta itu tidak include dengan handsfree Oke sekian dulu pembahasan kita kali ini Tentang kelebihan dan kekurangan dari si OPPO A53 ini Semoga videonya dapat bermanfaat buat teman-teman semua Sekian dulu video dari saya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Dan jangan lupa subscribe channel sesuai harga Dan aktifkan tombol lonceng pemberitahuannya Supaya tidak ketinggalan video dari saya Kita ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax